Roy Suryo persoalkan suara wanita misterius di debat Gibran semalam Benarkah ada penggunaan teknologi canggih, Mas Ahmed? Ya, kayak mana Mas Ahmed teknologi canggihnya? Coba Ini juga teknologi canggih ini Itu apa itu? Kamera ya? Oh kamera, oh ada baterainya ya? Iya Ada baterai, ada mic, ada kamera ya? Semua ada nih Ini gak ditunjukkan sama Roy Suryo nih, tapi kita punya ya? Nah, ini saya sedikit mau jelaskan Ini kita mau jelaskan ya Ijin buat Mas Roy Suryo ya yang menggunakan teknologi-teknologi katanya kamera tersembunyi, spycam, dan lain-lainnya itu kan Iya Mas Ahmed, itu teknologi-teknologi yang sebetulnya sudah lama Iya betul Kenapa jarang digunakan? Ini saya bilang ya, jarang digunakan loh itu Mas Suryo Iya lah Kenapa? Karena baterainya cepat drop Betul, cepat kali itu habis baterainya Bukan hanya pas digunakan Gak digunakan aja dia akan drop Kadang dia gak bisa dihidupin Makanya dia dipakai Resolusinya pun dipertanyakan karena memang burik Ya, saya bilang burik gitu Orang harganya juga ratusan ribu kok Mas Ahmed Jadi apa yang kualitas di dalamnya? Betul, gak ada jaminan Gak mungkin kamera HD dengan device sekecil itu, gak mungkin Cuma tulisan saja dia Betul Di dalam bentuk ini ya, ada mic, Mas Ahmed tunjukin Ini ya Ya, di dalam ini ada mic, ada kamera, ada baterai Semua ada Cuma ini belum digunakan, baterainya sudah sewa Betul Kan gitu, karena memang ini diciptakan memang sudah cukup lama Seperti itu Dan kalau mau digunakan ya pasti mesti diganti baterainya dan lain-lainnya Tapi digunakan pun gak tahan lama lah Mungkin sejam kurang mungkin sudah Dia tidak dipakai, disimpan di rumah pun sudah drop Itu lah makanya tidak dipakai Jadi istilahnya gini, saya mau mengatakan Teknologi canggih kita ini Yang ada di pasaran itu Berkualitas rendah itu kita harus akuin Betul Ya, apalagi kalau digunakan sama Mas Gibran itu Seperti teknologi yang ini Mas Ahmed, headset seperti kapas gitu Ya, di sini ya Sekecil apa sih kapas Mas Ahmed? Kalau di kamera kan pasti nampak Ya, iya, betul Headset sekecil apapun kalau masuk ke telinga Pasti nampak di kamera Ya, mungkin tidak nampak Namanya kamera itu apalagi bisa di-zoom dia Iya, jadi ini Mas Gibran ini dituduh Mas Ahmed sama Roy Suryo Ya, seperti menggunakan alat-alat yang memungkinkan Mas Gibran itu untuk nge-cheat Sekarang Mas Suryo ini menuduh seperti itu Apa memang nampak bukti depan mata Kita tidak boleh menuduh tapi memang benar-benar bisa membuktikan Apa adanya ada pakai tiga mic Ya, jadi untuk Mas Suryo Canggihnya dunia saat ini itu memang sudah luar biasa Ya, tapi kita harus mengedepankan juga Melihat sosok ini juga Gujuk-gujuk Karena dia awalnya direndahkan Tidak mampu untuk menjawab-jawab Karena masih mudah Tau-taunya di panggung Wah, penampilannya luar biasa Kemudian disangkut-panggung dengan Eh, ini ada bantuan Ini ada bantuan Mas Roy Suryo Sedikit dulu, kalau memang betul ada baru sampaikan Nah, kalau panjenengan itu mau heboh Hebohnya itu yang logika lah gitu Jangan ini Karena ini Gibran aja yang lagi viral Kemudian panjenengan itu ngangkat beliau gitu Lah, kalau kita ngomongkan gitu Ngomongkan nge-cheat Nah, kita bisa aja kan Menuduh Menuduh ya Pak Samet Menduga Pasangan nomor satu dan tiga itu nge-cheat juga Apa bedanya Alatnya sama yang digunakan Yang dipasangkan juga sama Apa bedanya Malah disini yang tahu itu Yang mengungkapkan itu Roy Suryo loh Mas Samet Roy Suryo itu pendukung mana saya Gak peduli dan gak mau tahu lah Soalnya dia menyudutkan Mas Gibran Nah, bisa aja dia pakai itu alat-alat Sepai-sepai itu untuk Di pasangan tertentu Kita mana tahu Karena dia yang tahu Tapi dituduhkannya ke Mas Gibran Ini kan bisa jadi bumerang sendiri Buat Roy Suryo Betul Gitu Intinya untuk Mas Suryo nih Kita kalau bisa Jangan memperkeruswasana Di pemilu 2024 ini Siapapun pilihan Mbak Mas Suryo Yang penting damai Kita ciptakan damai Di pemilu ini Siapapun yang menang Harus kita terima Yang penting untuk kemajuan Negara Republik Indonesia ini Lagi-lagi buat Mas Suryo Ya Anda ini terlalu kecanggihan Betul Berpikirnya kecanggihan Tapi Benda-benda yang Panjendengan bawa itu Itu Murahan semua loh Betul Saya bisa katakan murahan Karena memang di 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 Market shop itu Banyak dijual Dengan ratusan ribu Gitu Maksudnya sih sekelas Presiden Sekelas calon presiden Menggunakan alat Yang ratusan ribuan Mungkin Enggak lah Enggak Mas Suryo ya Mohon maaf Ijin Saya mohon maaf ya Alasan panjendengan itu Saya Saya lucu Seperti itu Roy Suryo persoalkan Suara wanita misterius Di debat Gibran Semalam Benarkah ada Penggunaan teknologi Canggih Mas Ahmed Ya Kayak mana Mas Suryo teknologi Canggihnya Coba Ini juga teknologi Canggih Itu apa itu Kamera ya Oh kamera Oh ada baterainya ya Ada baterai Ada mic Ada kamera Ini gak ditunjukkan Sama Roy Suryo Tapi kita punya ya Nah Ini saya sedikit Mau jelaskan Ini kita mau jelaskan Ijin buat Mas Roy Suryo Yang menggunakan Teknologi Teknologi Katanya Kamera tersembunyi Spycam Dan lain-lainnya Itu kan Mas Ahmed Itu teknologi-teknologi Yang sudah Sebetulnya sudah lama Iya betul Kenapa jarang digunakan Ini saya bilang ya Jarang digunakan loh itu Mas Suryo Iya Kenapa Karena baterainya cepat drop Betul Cepat kali itu Abis baterainya Bukan hanya pas digunakan Gak digunakan aja Dia akan drop Kadang dia gak bisa dihidupin Makanya dia dipakai Resolusinya pun dipertanyakan Karena memang burik Ya Saya bilang burik Orang harganya juga Ratusan ribu Jadi apa yang kualitas di dalamnya Betul Gak ada jaminan Gak mungkin kamera HD Dengan device sekecil itu Gak mungkin Cuma tulisan saja dia Betul Di dalam Bentuk ini Ada mic Mas Suryo Ini ya Ya di dalam ini ada mic Ada kamera Ada baterai Semua ada Cuma ini belum digunakan Baterainya sudah sawat Betul Kan gitu Karena memang Ini diciptakan Memang sudah cukup lama Seperti itu Dan kalau mau digunakan Ya pasti Mesti diganti baterainya Dan lain-lainnya Tapi digunakan pun Gak tahan lama lah Mungkin Sejam kurang Dia tidak dipakai Disimpan di rumah pun Sudah drop Baterainya Nah itulah Makanya tidak dibeli Jadi istilahnya gini Saya mau mengatakan Teknologi canggih kita ini Yang ada di pasaran itu Berkualitas rendah Itu kita harus akuin Betul Ya Apalagi Kalau digunakan Sama Mas Gibran itu Seperti teknologi Yang ini Mas Amet Headset Seperti kapas Ya di sini ya Sekecil apa sih Kapas Mas Amet Kalau di kamera Kan pasti nampak Ya iya betul Headset sekecil apapun Kalau masuk ke telinga Pasti nampak Pasti nampak di kamera Tidak mungkin tidak nampak Namanya Kamera itu Apalagi bisa di zoom Jadi ini Mas Gibran ini Dituduh Mas Amet Sama Roy Suryo Ya Seperti menggunakan Alat-alat yang Memungkinkan Mas Gibran itu Untuk nge-cheap Sekarang Mas Suryo ini Menuduh seperti itu Apa memang Nampak Bukti Depan mata Kita Tidak boleh menuduh Tapi Memang belum bisa Memuktikan Apa adanya Ada Paket 3 mic Ya Jadi untuk Mas Suryo Canggihnya dunia Saat ini itu Memang sudah Luar biasa Ya Tapi kita harus Mengedepankan juga Apa ya Melihat sosok ini juga Gujuk-gujuk Karena dia Awalnya direndahkan Tidak mampu Untuk menjawab-jawab Karena masih mudah Tau-taunya Di panggung Wah Penampilannya luar biasa Kemudian disangkut pakaian Dengan Eh ini Ada bantuan Ini ada bantuan Mas Roy Suryo Sedikit dulu Kalau memang betul ada Baru sampaikan Nah Kalau panjenengan itu Mau heboh Hebohnya itu Yang logika lah Gitu Jangan Karena Ini Gibran aja yang lagi viral Kemudian panjenengan itu Ngangkat Beliau gitu Lah Kalau kita ngomongkan gitu Ngomongkan nge-cheat Lah Kita bisa aja kan Menuduh Menuduh ya Menduga Pasangan nomor 1 dan 3 itu nge-cheat juga Betul Apa bedanya Alatnya sama yang digunakan Yang dipasangkan juga sama Apa bedanya Malah disini yang tahu itu Yang mengungkapkan itu Roy Suryo loh Betul Roy Suryo itu pendukung mana Saya gak peduli Dan gak mau tahu lah Soalnya dia menyudutkan Mas Gibran Iya Nah bisa aja dia pakai itu Alat-alat Sepai-sepai itu Untuk di pasangan tertentu Iya Kita mana tahu Karena dia yang tahu Tapi dituduhkannya ke Mas Gibran Ke Gibran Nah Ini kan bisa jadi Bumerang sendiri Buat Roy Suryo Betul Gitu Intinya untuk Mas Suryo nih Kita kalau bisa Jangan memperkeruswana Di pemilu 2024 ini Siapapun pilihan Mbak Mas Suryo Yang penting Damai Kita ciptakan damai Di pemilu ini Siapapun yang menang Harus kita terima Yang penting untuk kemajuan Negara Republik Indonesia ini Ya Lagi-lagi buat Mas Suryo Ya Anda ini terlalu kecanggihan Betul Banyak dijual Dengan harga ratusan ribu Gitu Masa sih sekelas Presiden Sekelas calon presiden Menggunakan alat yang ratusan ribu Mungkin Enggak lah Enggak Mas Suryo ya Mohon maaf Ijin Saya mohon maaf ya Alasan panjedengan itu Saya Saya lucu sih Seperti itu Terima kasih